Pemain keturunan Indonesia Korea Selatan berbunga-bunga dilatih sang idola Roberto Carlos. Pemain keturunan Korea Selatan, Jidabin merasa berbunga-bunganya seusai merasakan dilatih langsung oleh idolanya yakni legenda Brazil Roberto Carlos. Seperti diketahui, pemain timnas U16 Indonesia itu masuk dalam 50 pemain yang berhak mengikuti pelatihan Futur Egaruda. Dalam agenda yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni tahun 2023 dan dalam program pembinaan dan pelatihan singkat bersama dengan 5 agenda sepak bola dunia. Dalam program ini terdapat 5 legenda sepak bola dunia yakni Eric Abidal, Roberto Carlos, Giorgos Caragonis, Juan Sebastian Ferron dan Marco Materazzi. Pada program puncak program Futur Egaruda ini 50 pemain dibagi menjadi 4 tim dan dilatih masing-masing legenda. Jidabin sendiri dalam masuk tim merah marun yang dilatih oleh Roberto Carlos. Sedangkan untuk tim kuning dilatih Giorgos Caragonis, tim biru ditukangi oleh Ferron, dan untuk tim putih dipimpin oleh Eric Abidal. Dengan berada dalam tim merah marun, Jidabin mengaku senang karena langsung dilatih sang idola Robert Carlos. Pemain kelahiran 2006 itu menjadikan Roberto Carlos sebagai pemain favoritnya karena pernah melihat sang fullback bermain di Timnas Brasil. Saya mengidolakan Roberto Carlos karena saya sering nonton Timnas Brasil. Zaman, dulu, ujar Jidabin kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 1 Juni tahun 2023. Dia, Roberto Carlos, sebagai back kiri, dia suka overlap dan kadang-kadang syuting dari jauh. Itu yang membuat saya mengidolakan dia. Lanjutnya, apalagi setelah merasakan dilatih sang legenda Real Madrid tersebut, Jidabin mengaku selama dilatih sang idola ada beberapa pesan yang diberikan. Sehingga bisa bersantai saat bermain. Sama Coach Carlos dikasih catatan banyak karena katanya di dalam lapangan itu yang main bukan pelatih. Jadi main dengan enjoy, kata Jidabin. Apa yang Coach Bima sebelumnya instruksikan? Ya jalankan saja. Itu yang dikatakan Coach Carlos. Oleh karena itu, Jidabin mengaku sangat bersyukur bisa mengikuti program Futur Egaruda. Apalagi ia juga merasakan menu-menu latihan dari para legenda yang ada, termasuk Roberto Carlos. Pengalaman sangat luar biasa. Saya diajarkan banyak taktik serta tips-tips dari Coach. Dikasih latihan crossing dan cara mencetak gol serta cara bermain menyerang tuturnya. Harapan saya, semoga pengalaman di sini bisa membantu saya di karir sepak bola ke depannya.